Intro Ini kisah Kapolri Jujur menolak hadiah emas dari istri mantan menlu Kapolri Jujur itu adalah General Hoegeng Hoegeng Iman Santoso atau General Hoegeng dikenal sebagai Kapolri yang keras dalam menegakkan integritas dan kejujuran Dikutip dari buku, General Hoegeng, Sang Polisi Jujur, yang ditulis Pusat Data dan Analisis Tempo Hoegeng menjadi Kapolri pada tanggal 15 Mei tahun 1968 Ia jadi orang nomor satu di kepolisian menggantikan General Sucipto Judo di Harjo Hoegeng jadi Kapolri saat ia berusia 46 tahun Selama menjadi Kapolri, Hoegeng kerap menerima tawaran gratifikasi hingga suap Tapi semuanya ia tolak Nah, ada sebuah cerita menarik yang dituturkan Aditya Sutanto Hoegeng Anak kedua Hoegeng, Aditya Sutanto Hoegeng Bercerita, suatu waktu ibunya atau istri Hoegeng mendapat telepon dari istri mantan menteri luar negeri Indonesia Ruslan Abdul Gani Si Huati Nawang Wulan, istri mantan menlu itu memberitahu istri Hoegeng jika mobil Mercedes Benz miliknya hilang Namun polisi tak kunjung menemukan mobil tersebut Selanjutnya keluhan tersebut disampaikan istri Hoegeng meriyati kepada Hoegeng suaminya Tidak sampai sepekan setelah laporan tersebut dilayangkan Mobil si Huati berhasil ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat Setelah kejadian itu, suatu waktu ketika Hoegeng pulang dari kantor Meriyati memberitahunya bahwa si Huati, istri eks meneluruslan Abdul Gani mengirim bingkisan Bingkisan itu berupa kalung emas seberat 5 gram yang ketika jumlahnya cukup besar Setelah menerima bingkisan itu, Hoegeng lalu menelpon si Huati dan mengucapkan terima kasih Tapi maaf, kalungnya akan kami kembalikan Kata Hoegeng seperti dituturkan Aditya Anak kedua Hoegeng kepada majalah Tempo Cerita soal hadiah emas yang diberikan istri mantan meneluruslan Abdul Gani ini Kemudian dimuat majalah Tempo edisi 14 Agustus tahun 2021 Masih mengutip buku Jenderal Hoegeng, sang polisi jujur yang disusun pusat data dan analisis Tempo Hoegeng Iman Santoso atau Jenderal Hoegeng memang dikenal sebagai Kapolri yang jujur Hoegeng bukan sosok petinggi yang suka menjilat hanya untuk keuntungan dan kenyamanan pribadinya La pernah mengatakan, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik Hal ini ia ungkapkan sebab ia tahu betul dengan tradisi menjilat di kalangan pejabat Orde Baru Demi duduk berada lingkup kekuasaan Banyak yang menarik simpati Presiden Soeharto meski harus mempermalukan diri sendiri Tulis pusat data dan analisis Tempo Menurut pusat data dan analisis Tempo Hoegeng, yang menolak keras tindakan korupsi Tidak segan-segan melempar barang yang diberikan cukong keluar jendela Selain itu ia juga tidak segan-segan untuk memarahi bawahannya yang membeli rumah dan mobil mewah Memangnya gaji polisi cukup untuk bermewah-mewah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!